1,2,3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi ke channel Aba Ami dan Abang Guai Hari ini kita ngapain ini Mi Hari ini kita mau Belajarnya tegaknya ya mbak Si Aba yang belajar nyetir Aba belajar nyetir Ami bisa nyetir tapi gak berani Kalau Aba berani tapi gak bisa nyetir Iya benar Kita coba ya Sekaligus nanti kita sambil ngobrol-ngobrol Gimana naik mobil yang umurnya seumuran Aba Oke stay tune terus di video Halo semuanya Sekarang kita sekarang udah sampai di perumahan suhu warna sutra yang kondisi jalanannya tuh enak banget buat belajar mobil Ini kita yang ngedarain dari awal sampe sini tuh Aba Yang ngegasnya sangat-sangat kasar Sekarang kita mau Q&A tentang Honda Civic ya pak Civic Wonder Bukan sih bukan tentang Honda Civic tapi Ya bukan tentang kenapa beli ini Iya tentang mobil ini kan Nah sekarang pertanyaan dari Ami pak Boleh Kenapa memilih Honda Civic Wonder 87 Yang notabene Enggak notabene sih Yang udah tua Terus Tua banget gitu Maksudnya gak takut apa mesinnya Apa mesinnya mati gitu Kenapa milih ini Pertama Gue usah ngeliat sini ya Liat depan aja Kenapa milih Honda Civic Wonder Ada berbagai macam Eh berbagai macam alesan sih Yang pertama karena keren Pintunya cuma dua Kayak mobil balau Terus Ini kita berdua kan Masih pada belum lancar Kalau beli mobil baru Takutnya lecet-lecet Seti Kalau mobil ini lecet-lecet ya enggak Dan bener-bener lecet dong Amaminya udah berapa kali ya pak Dua atau tiga kali Amaminya udah dua kali Yang ketiga ya Yang ketiga itu ya karena Kita mampunya beli mobil ini Terus ada lagi enggak ya Udah sih paling karena itu Satu karena keren mobilnya Pintunya cuma dua Kayak mobil-mobil sport Ya mobil-mobil Ferrari lah gitu Ini mobil paling keren pada zamannya ya Terus ya karena kita baru latihan Udah jadi ulang lagi dong Karena Mampunya ini Terus Tanyaan selanjutnya Kalau udah lancar Rek mobilnya Mau beli mobil apa Ini bakal dijual apa enggak Itu dulu deh Kayaknya udah sayang sih ya Mobil ini ya Enggak tuh Mobil ini tuh Mobil yang udah seangkatan sama abak Lahirnya tahun 87 Udah sehati banget sama abak Ini enggak bisa dijual kayaknya Mungkin dibenerin terus aja mungkin Kalau buat membeli mobil baru ya Itu mah tengah-tengah rezeki ya Ada enggak rejekinya Rencananya Kedepan ingin membeli mobil yang apa Apa aja misalkan Kalau duitnya ada ya Iya kan kita harus punya tujuan dong Kita ngapung sampai segini Biar pecah sama ya Mau beli mobil listrik Mobil listrik yang Tesla Yang kemarin Oh apa Nissan Nissan Kick ya Nissan Kick Gopek harganya Gopek 5 ratus juta ya Nambung dulu 5 ratus juta Terus Eh berarti kalau Nissan Kick Berarti ini ya Matic ya Mobil listrik ya Pasti enggak ada transmisinya Oh jadi ya berarti Maksudnya kayak Matic kan sistemnya Ya Abah kan Gak pernah nyetir mobil Keluarga kita berdua Gak ada yang punya mobil Ya kan Kok Abah berani Beli mobil langsung jadul Apa ngerti mobil? Abah Gak ngerti mobil Inden Ya kalau mobilnya rusak ya Mau ke bengkel aja Kalau bengkelnya Baikin Eh bengkel yang mana Kalau mobil tua gini Pak Bengkel yang ngerti mobil tua Berarti bukan bengkel resmi ya Tau apa sih enggak sih Bengkel resmi juga bisa sih Cuman ya Gak ngerti-ngerti banget ya Iya Ini pokoknya Masih baru Iya Terus Dari awal beli nih Nah Udah Masalah apa aja Yang udah dihadapi Dengan Nasebik Kita beli dari Februari bulan Januari Februari apa? Februari sih kayaknya Februari berarti Sudah Mampir Sepuluh bulan ya Oh sepuluh bulan Lama juga ya Tapi kita belum bisa-bisa ya Sepuluh bulan Udah punya ini Terus apa aja masalah yang Pernah dihadapi Dari pertama kali beli sih Sebenernya udah 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 Dari pertama kali beli sih Kita udah Emang mobilnya Kita ninggalin masalah kan Pertama masalahnya itu Masalah pertamanya itu Adalah Mesinnya Oh iya Mesinnya kecepatan 70 Untuk hutan Terus Olinya lembas Oh olinya lembas Iya kan Udah enggak Iya sih Kalau parkir di luarnya Terus Apa ya Yang krusial sih Itu sih Sama pernah Kita Itu ya Pas Bulan puasa Latihan Mokok ya Iya Kalau dipakai pelamaan Panas Mokok Diupin bentar Langsung bisa nyala lagi Iya Dan anehnya Honda Civic yang ini Yang kita beli Ini Mokoknya selalu di depan rumah Ini pengertian banget ini mobilnya Waktu Mokok pertama kali Habis latihan itu Pas mau masuk ke parkiran Dia mogok Terus yang kedua kalinya Bukan mogok Mur Ball jointnya Lepas Wah itu parah itu Itu shock Itu di depan gerbang Di depan gerbang Masuk ke depan kantor Udah masuk Kayak bunyi Rotak Apaan tuh Eh liat ban depan Sebelah kanannya Apa kayak oglek Kayak lepas dari pegangan Jadi kayak Patah 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 besi Polis dan Gitu kayak gitu ya Tapi bukan besinya ternyata ya Tapi ternyata Untung murnya doang Langsung Untung Ada temen di kantor Ada yang punya kenalan Orang ngerti mobil Ya udah Ngapain di pengerin Alhamdulillah Gitu sih Sampai ini Dia tuh kalo nyalin AC Suka Ada Mati gitu Oh ya Oh sama itu Pernah akinya soak Akinya soak Iya Waktu Jangan dipanasin Entah emang Akinya udah tua Kayaknya sih Iya Sama ini deh Stick wavernya Oh sekarang masalahnya Wipernya nih Wipernya masih Gak bisa nyala Kalau udah Kacau kita Oh belum bisa nyala Mana nyala Nyala tapi gak kuat Kayak gak kuat gitu Terus sama Paling ini Sini Miring nih Lurusnya miring Oh iya Kemudinya itu gitu Kalau mau lurus Dia harus agak miring dikit Ini nih udah Versi lurusnya segini nih Hanya jadi miring deh Udah itu aja Terus Apalagi Oh sama ini sih Sama Sama air radiator Suka habis Air radiator Oh iya iya Karena panas kan ya Iya Entah karena nguap Entah karena bocor sih Kita gak tau ya Oh iya Terus karena nguap sih Terus dengan Masalah yang sebanyak itu Dalam waktu 10 bulan Apa masih betah Pakai mobil ini Ya nikmatin aja Kalau kita juga belum lancar Lancar banget Iya Entah kalau kita udah lancar Udah ngerti mobil Lama-lama kita ngerti kan Nanti kita mau perbaikin ya mbak Ya kita benerin lah Kita bagusin mobilnya Terus kan apa punya rencana Mau jadi ini mobil listrik Kira-kira Akan dilaksanakan atau enggak Lumayan mahal sih modelnya ya Tapi pengen sih kalau ada sih Entah nanti jadi kita beli Nissan Kick yang tadi apa bilang Atau Bakal bikin mobil ini Jadi mobil listrik Pengen lah sih kalau bisa jadi mobil listrik Keren sih Cuma kalau mobil listrik Kita bisa jarak jauh kan mbak Ya kayak kita pakai prinsip mobil Nissan King itu Kita beli apa Oh Berarti kita Lebih rumit lagi daripada mobil listrik itu kan Iya Ya kalau kita pakai prinsip Genset ada gensetnya Iya gensetnya Gitu sih Ya diusahain aja Kalau bisa ya Jain kalau enggak bisa ya Ya sebenernya Kalau jadi mobil Berarti mau dibalik mama Terus sama mami Boleh Terus sama mami aja boleh apa Nanti kalau Nissan Kicknya Terus sama mami juga kan Boleh Terus sama mami Boleh Terus sama mami Tidak punya cinta Udah sih apalagi mbak Udah kayaknya mbak Udah kalau mau apa Udah ntar Ganti ntar ya Ini yang ditanya Sekarang GNA buat twice Wais Seneng gak naik mobil ini Seneng Kalau jalan-jalan seneng naik mobil ini ya Seneng gak Wais seneng ya Jalan-jalan naik mobil Sipik Oh iya Sama kaya Jadi intinya Wais seneng Happy Oke deh Gimana oke Gimana oke Guai sayang gak sama mobil ini Ayan Ayan Mau dijual gak mobilnya Gak usah ya Mobil ini aja Biar keren Oke 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 Sampai 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 selamat menikmati Ami, bagaimana rasanya mengendarai mobil ini? biasa aja sih aku gak suka mobil manual, pusing biasa aja sih ini mobilnya enak aku kan pernah belajar main mobil sama, gitu kan, less-care less, gitu ya mobilnya juga sama ya, tapi sama aja sama mobil yang gila tempat lain itu sama aja bedanya yang ini panas, itu dingin harusnya ini pertanyaan pertama nih gimana perasaannya pas tau abah mau beli mobil ini abah tuh kan gak bisa di ini, bisa disangga orangnya masa? iya, bisa disangga untuk sesuatu hal yang apa ya berhubungan dengan aku pikir punya aku sih, kalau ini, ini gitu gitu ada kambing guys, ada kambing guys, ada kambing terus kalau Ami maunya mobil ini dijual apa enggak? dua 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 waduh waduh tapi kalau udah enak, aku gak ngasih ini maksudnya, maksudnya, maksudnya saya entah ini akan menjadi tempat terus atau bisa jadi, mau bilang enak kan aku lihat diri-biri banyak tuh yang mau bilang enak banget oh, jadi bukannya personalnya, objektifnya oh, jadi bukan personalnya, objektifnya aku suka bentuknya mobil itu sebenernya aku jujurnya gak suka mobil tua aku punya masalah di jalan kalau cewek ada masalah di jalan kan bener ya? iya sih, pusing sih sehingga cewek gak cowo sih, pusing sama iya, kalau aku tenang usaha di pusat tenaga kan kita kurang gitu kayak gitu, jangan ngapain misal aja gitu gitu jadi harapan kedepannya mobil baru atau mobil ini diperbaiki seperti mobil baru ke depan pengalaman tadi udah sih kita cerita bareng ya pengalaman tadi udah sih kita cerita bareng ya pengalaman tadi udah sih kita cerita bareng ya masalah sih harapannya nih, harapan kedepannya gimana nih kita ini deh, maksimal kita harus bisa bawa mobil ini ke depok kapan nih targetnya, ada target gak? pas malah sulang tahun norah sulang tahun, bulan April tahun depan bulan depan berarti itu target maksimal kita harus bisa bawa mobil ini ke depok dan dengan catatan kitanya lancar mobil diperbaiki sejujurnya aku seneng kok sama mobil ini betulnya imut banget buat yang belajaran mobilnya enak banget kan bodinya kecil kan mau ngeket kiri kanan gampang cuman ya itu kalau banyak masalah gak enak juga makanya kalau misalnya mobil ini bisa enak gitu kesehatannya aku sih belajaran gak mau jauh ini iya sih kalau mokok apa kayak kemarin baljuan lepas emang rara-rara ngeri sih iya sih iya sih betul ebetam ini bisa objektif gak ngeliat dari ditampangnya aku tuh kemarin orang yang suka nge-heats gitu enggak aku malah kalau bisa beda lebih bagus lebih imut liatnya kan kok mobil ini sih unik banget oh iya sama tetangga sering bilang ya iya tetangga sering nanya tuh jatuh mobil gimana yang aneh itu tetangga kalau komen mobil ini bukan mobilnya bagus tapi mobilnya keren oh keren iya kan mobilnya keren ih mobilnya keren kan jarang-jarang kalau mobilnya bagus banget sih bisa kan mobil sekarang bentuknya gitu-gitu aja mau mobil masal mau mobil masal bentuknya mirip kalau gak tau merek pasti gak tau kalau itu iya amin gak tau tuh mobil apa aja di jalan alphard aja mirip sama apa tuh siap bahwa alphard gitu kalau mobil ini beda ya beda orang kita kalau lagi jalan dilihat di mulut sama seperti orang-orang di mirip nah iya bener tuh suka kalau kita lagi jalan lagi latihan nyentrik mobilnya pada ngeliat entah kita orang nyopirnya aneh entah dia mungkin juga kaget di mobil apaan tuh gitu itu warnanya juga lucu gak pernah ada mobil yang kayak gini jangan lupa mobilnya warnanya biru langit biru mendung biru mendung gak apa ini kayak langit sekarang kan gak iya sedikit abu-abu ya iya sih iya begitulah seluk beluk dan serunya yang abu-abu liat nih kalau di kan abis beli mobil ini langsung nyari kan ya nyari grup di facebook grup ada namanya honda civic founder indonesia hcwi itu kalau abu-abu liat tuh kayak grup pespa maksudnya gimana jadi kayak misalkan mohon ada orang yang mau misal dari Bandung mau ke daerah Jawa mana gitu misal ke Tugokerto mohon sedulur izin melintas nih kalau ada masalah tolong dibantu ya dan bener kalau ada yang mau misal di kota mana langsung lapor aja di grup itu di Solo ada yang datengin iya langsung ada yang dateng kamu aja sih kalau kita gak bisa dateng maaf ya kita gak mati mobil kalau kita bandung cukup aja sabar ya kita mau dateng tapi kita gak bisa buat apa-apa ya mungkin kita temenin aja sampai ada balap ya mungkin kita temenin doang mungkin bisa kita bandungin lah oke temen-temen sekarang kita udah nyampe mana nyampe kantor kita mau istirahat dulu mau makan siang lagi mesen bakso jadi video kali ini sampai disini dulu sampai disini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.